Nasib jaksa kasus Supriyani kini akan diperiksa kejati. Kasus Guru Supriyani terus bergulir dan jadi sorotan. Seperti diketahui, Guru Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan kesiswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan dilapas meski membantah. Kabar terbaru, setelah Guru Supriyani menolak upaya mediasi dan sidang dimulai, kejati Sultra akan memeriksa secara internal jaksanya dalam kasus ini. Hal ini diungkap oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna. Anang mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan internal terhadap jaksa yang menangani kasus Guru Honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Anang menyatakan bahwa saat ini, kejati Sultra tengah memfokuskan perhatian pada Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan untuk memastikan persidangan Supriyani berjalan dengan adil. Kasus ini telah memasuki tahap pengadilan, dan Anang menekankan pentingnya pengawasan agar proses persidangan berlangsung dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa seharusnya kasus ini bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif justis sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justis, tambahnya di lasnir dari Tribun News. Menindaklanjuti laporan yang diterima, Kejati Sultra telah menurunkan tim untuk mengawasi penanganan kasus Supriyani di Kejari, Konawe Selatan. Anang berkomitmen untuk memastikan Supriyani mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Setelah persidangan, pihaknya berencana melakukan pemeriksaan internal di Kejari, Konawe Selatan. Apabila ada kesalahan sob, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, jelas Anang. Guru Supriyani tolak mediasi. Sebagai informasi, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda W.H. menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda W.H. gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Dengan tegas, Guru Supriyani menolak upaya mediasi tersebut karena berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justis lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Konawe Selatan, Mohwil dan Habibi meminta masyarakat untuk menjaga kondusivitas dalam mengawal kasus ini. Kami juga berterima kasih kepada Kepala PN Ando Olo yang telah memberikan ruang untuk memediasi kedua belah pihak, meski belum membuahkan hasil, ucapnya. Dalam sidang perdana, JPU meminta proses peradilan dilakukan dengan cepat agar kasus ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Konawe Selatan, Ujang Sutisna, menjelakan dakwaan yang dibaca akan diuji dalam sidang. Di persidangan inilah, saya inginkan hari ini digelar untuk dipercepat agar mengetahui kebenaran material, sehingga kami bisa mengambil sikap dan kebijakan terbaik bagi Ibu Supriyani sehingga keadilan terjadi, tandasnya. Kasus ini diselesaikan di persidangan karena berkas perkara telah dilimpahkan penyidik kepolisian. Menurutnya, penyidik telah memberikan alat bukti dan kebenaran kasus ini akan terungkap di persidangan. Betul alat bukti yang saudara katakan nanti akan digelar di sini. Kita bantu lihat, saling meneliti. Kita lihat semuanya, tandasnya. Beginilah cara oknum penyidik polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Sultra, mendesak guru honoror Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari lapas perempuan kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabatkan it Intel Kampolsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di resrim polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi. Ex kabar skrim Polri, Komjen, Purna Wirawan, Susno 2G kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aib Dawibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aib Dawibowo, ayah dari si anak itu, menurutnya kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aib Dawibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Terima kasih telah menonton! Sosok kabit propampolda Sultra Kombesmoj Sholeh turut jadi sorotan gara-gara kasus Guru Supriyani viral. Kombesmoj Sholeh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan Guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsekbaito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh Guru Honor tersebut. Kabit propampolda Sultra Kombesmoj Sholeh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus Guru Supriyani. Mereka yang diminta keterangan yakni sejumlah personel Polsekbaito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke Guru SD tersebut. Sholeh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus Guru Supriyani sudah sesuai sob atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung propam Inspektorat Pengawas Daerah, Ituasda, Polda Sultra. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabit propampolda Sultra belum bisa menyampaikan. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan kanit Intelkampol Sekbaito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini diserotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!